Hi guys welcome to my channel Aslina Basri jadi hari ini akan banyak requestan dari teman-teman sekalian tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe like dan comment video YouTube aku kali ini kalau kalian mau request mau aku wawancarai siapa kalian tinggal comment di kolom komentar atau kalian pengen aku Bang sama siapa kalian tinggal comment ya jangan lupa bantu support kecil-kecilan YouTube ini supaya jadi sampai 1 juta subscriber sebelum itu pasti kalian penasaran udah lihat cowok di belakang aku ini siapa pasti kalian udah tahu ya kan yang udah sering ngikutin Aslin dari 0 sampai detik ini kita panggilkan tapi jangan lupa subscribe ya guys subscribe like dan komen dan kalau misalnya kalian ada requestan mau buat apa kalian tinggal comment aja di bawah kita panggilkan saudara kita di belakang ada Bapak Duiki CJ yang kalian pasti tahu banget makasih Bu Asri Iya makasih dulu sini ya jadi kita bakal ngobrol barang-barang seputar kehidupannya Kak Duiki mulai dari karir karirnya sampai detik ini sampai kita menjadi satu rumah ini prosesnya seperti apa perjuangannya seperti apa jadi perkenalkan dulu nama asli atau panggilannya nama aku dipanggil biasanya Dwi Kisije dan dikenal sebagai Dwi Kisije nama aslinya Dwi Kisije juga Dwi Kisije juga enggak mungkin enggak percaya sekalian nama di Ahmad Agrianto tampanmenawan ah iya guys jadi kamu nih kontennya apa sih kontenku itu sebenarnya kan musik jadi dalam kurang dari setahun ini aku bermain game sebelum musik itu aku sering main game loh nah jadi waktu bikin musik itu kan Senin sampai kami terus kami itu eh bukan bikin musik itu kami sampai minggu jadi Senin sampai Rabu tuh kan agak free itu kehabiskan waktu buat main game gitu dulu sayangkan waktu main gamenya enggak dibikin konten nah pas bikin konten tiba-tiba rame temen-temen suka ya udah berlanjut Oh jadi awalnya tuh jadi musisi aslias menciptakan lagu main musik terus tiba-tiba karena banyak apa namanya kayak model coba-coba coba karena ini kan sayang aku buang waktu itu terbiasakan dari pagi sampai malam sampai bergadang main game cruise bener banget terus kamu asal dari mana sih tunggu dulu sebelum jelaskan yang itu kita tanya dulu asal dari mana kan banyak yang enggak tahu nih asalku dari Kalimantan Tengah Palangkaraya guys jadi aku terbang ke sini itu jauh-jauh 2 jam 2 jam aku kiri-kanan aku nih jahil orangnya gasari mukulin orang di sini kerempuan ya guys ketingku gentiknya kalau dia lagi yang serius ku gentik baru ku tinggal terus tuh umur sekarang berapa Kak umur itu 25 sekarang ya Oh Alhamdulillah iya Aduh Oh kakaknya 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 kakak ini mau lain sama-sama iya temennya iya temen karena kita di dalam sini sebagai tim ya Kenapa kita sebutin karena dari tempat yang berbeda kita tuh APS APS itu di dalam anak-anak kantau semua ada dari Sumbawa Clewesi Kalimantan terus ada lagi nanti mungkin ada lagi yang baru ada tim-tim baru lagi cuma kita belum sebutkan dulu siapa-siapa tim-tim baru yang bakal hadir di APS ini nah itu guys makanya kita tidak mau mencoreng nama grup ini kalau ada masalah-masalah itu jadi ribet gitu mending kalau ada meeting lebih baik kita bikin konten aja gitu keimbang ada percintaan tiba-tiba perkelahian drama biasanya seri drama tua gitu sih kita drama memang drama karena tujuan teman-teman juga ada yang pengen jadi pemain sinetron ada yang menjadi pemain film jadi aku sebut belajar sama mereka gimana sih caranya main drama gitu dan mereka juga bisa seri gimana sih cara bikin musik jadi kita saling melengkapi guys disini seperti itu benar sekali guys terus itu ini kan awal kakak main musik balik lagi ya awal kakak main musik itu dari tahun berapa aku main musik itu dari kelas 2 SMA tapi awalnya kan aku ini orangnya memang pemalu kan nggak berani langsung terjun gitu ikut-ikut lomba cuma pas ada tawaran dari teman gitu dia ikut ya udah aku ikut juga karena nggak mau ini kan gak mau tersaingin dalam komposisi itu aku tuh pengen juga kayak dia kapan waktunya akhirnya aku coba di tahun 2010 kalau nggak salah udah main musik ya udah nyanyi aku nggak nggak main musik cuma kayak nge-rap gitu nge-rap buatin orang nge-rap ya contohnya apa nge-rap gimana sedikit aja 123 dipincang naik kudana gitu dikit banget maksudnya tambah lagi dong gitu loh yow yow panggil aku duit isi jazz sampai menawan kami APS akan selalu terdepan asrinda basri ada inyo ada wah judi disini dan juga yoski tetap nomor satu kami di Indonesia yoyo jangan lupa juga polo kita guys ya jangan lupa polo kita juga guys kamu nih nggak cuma bisa nyanyi nge-rap juga terus tuh alat musik apa yang kamu bisa mainkan aku bisa sedikit main suling sama gendang dan terus tuh kamu kemarin ada kulihat main beli alat DJ apa sih itu lebih kami di controller soalnya kan kalau buat musik midi itu lebih ini lebih susah kalau pakai keyboard ketik-ketik jadi harus ada ininya medianya lagi seperti itu berarti kakak ini menghasilkan uang dari kayak model kayak model istilahnya ngamen ini ngamen-ngamen biasa kayak nyanyi di kape nyanyi di panggungan nah habis itu tebelilah alat komputernya iya dari itu pelan-pelan dari lomba akhirnya aku nggak berani kan nih uangnya kalau buat di ajak nongkrong beli-beli baju nggak berguna nggak nggak jadi ya mending kita beli alat aja pertamanya beli alat sedikit-sedikit akhirnya coba-coba nah pas udah itu kan nggak tahu juga pas tahun 2018 aku enggak di cover Oh dari itu tuh komputer aku tuh udah bisa gerak lagi sebenarnya udah-udah-udah ngelag parah kan satu giga ram nggak bisa lagi bergerak kayaknya pas tiba-tiba ada rezeki dari situ langsung beli komputer langsung lebih lancar gitu terus tuh aku denger-denger nih kakak nih bisa ciptakan lagu ya emang ciptakan lagu itu memang seperti apa sih karena nggak semua orang bisa ciptakan lagu pasti punya bakat lah istilahnya kan nah kakak tuh punya bakat kayak ciptakan lagu seperti apa dari kapan kakak bisa mengetahui kalau kakak bisa ciptakan lagu ehm sebelumnya kan aku ini orang suka berhayal gitu suka membuatnya suka menghalu jadi dari halu itu aku rangkailah kata-kata gitu dari yang pertama tentang kehidupan kayak contohnya ya bangun tidur aku harus mandi harus sholat harus ke sekolah harus gitu-gitu akhirnya aku ulang terus akhirnya menjadi ini kebiasaan akhirnya kayak ketemu teman yang curhat masalah cintaan masalah keluarga nah di dalam situ aku rangkai liriknya walaupun bukan tentang kehidupanku aku bisa mewakili seseorang seperti itu sehingga orang lain bisa merasakan seperti itu terus berarti yang kemarin lagunya si Wati itu kakak ciptakan memang kakak menghayal aku sama Kak Adi nah seperti itu sebelumnya kan aku tuh ini kayak dikasih tahu bahwa mereka ini kan aku nggak tahu kalian itu sebenarnya lagi viral-viralnya aku taunya game app-app doang setelah aku gabung opi dikasih tahu ini lagi rame katanya oh yaudah aku pelajarin dia agar gimana sih aku bilang gimana sih dia ini sampai-sampai segitu viralnya apa sih awal mulanya nah jadi kayak gini kayak gini diceritain semuanya lalulah aku berhalu berhalu sambil bikin musik gimana lah konsep videonya gitu jadi makanya aku aku bikin rangkaian-rangkaian musiknya itu perbaik-perbaik sehingga musiknya jadi cuma ya pertama kali aku dengar itu kayak model memang kayak perasaan seseorang nyamperin ini cewek gitu nah seperti itu pas banget kayak aku karena memang pelajari kalau kalau aku ngasih tahu nggak mungkin kayak gitu ya bener banget Oh berarti tapi ini ya mudah diingat nah sedikit aku ngomongin kan enggak reti Asri aja kan sekarang no problem Asri kau manisah secantik yang dikirim untukku ke teman hidupku udah spoiler ya spoiler jadi kalau kalian mau lihat nanti tunggu rilis ya itu aja tapi lain waktu nanti namanya Asri karena itu lagu memang ditujukan untuk untuk aku guys dan juga nanti pemainnya juga Asri pemainnya Asri cowoknya enggak tahu enggak tahu Kak Dewiki kan no problem aku sendiri ya kan lebih nggak ribet kita jadi orang-orang tim diri sendiri Iya bener sekali banyak sih istilahnya yang banyak kita pelajari dari seorang Bapak Dewiki ini Bapak Dewiki ini aku tuh suka kalau betul mukul orangnya maaf-maaf nih iya kan tuh Kakak ini berapa saudara sih aku ada lima eh dua meninggal tapi kita dua jadi bertiga 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 jadi cewek tuh cewek dua cowoknya aku sendiri dan aku nih tentu Kakak punya YouTube itu sudah berapa lama aku lihat YouTube nya sudah 300 lebih ya YouTube sebenarnya udah termasuk lambat ya karena aku mulainya itu sebelum ada adsense sebelum YouTube itu rame jadi tempat upload doang bisa lebih lagu rap Landy Repubination kan dulu ada di YouTube jadi aku cobalah upload di YouTube nah setelah itu rame YouTube ternyata aku enggak terius di YouTube karena itu aku masuk sanggar budaya nah pokoknya sanggar budaya kayak membantu main musik daerah waktu itu kegiatan-kegiatan kebudayaan akhirnya temen-temenku ada yang main YouTube dikasihnya support ayo main lagi YouTube YouTube ada adsense sekarang kayak gini kayak gini oh ya udah aku coba nah dari situ tulah aku coba-coba cover lagu oh dan cover itu gak sengaja Sri aku awalnya ngopi kan terus lagunya ini diputar di kafe kaya ku simpan rindu di hati kayaknya lagu kumas kecil bahan lu kan enak nih kalau ku bikin lagi nah pas ku bikin lagi tiba-tiba pecah itu berapa penontonnya pada saat itu kan dulu kan memang sedikit yang menggunakan YouTube kan paling banyak berapa itu yang pertama kali Kakak upload itu memang perlahan yang naik itu perlahan memang tahu dalam sebulan itu dapat 3 juta fuse wah banyak banget nah sekarang Alhamdulillah sudah 10 juta dalam waktu dua tahun oh tapi cukup ini ya maksudnya istilahnya kan yang enggak disangka-sangka jadi hobi ternyata bisa menghasilkan uang gitu jadinya semuanya hal-hal kayak positif yang yang kayak sosmed kita lakukan dengan baik insya Allah pasti bisa menghasilkan ya konten tuh bebas-banyak asal positif ya salah turunnya jadi mau dia mukbang mau dia hobinya main break dan mau dia berenang mau dia main layang-layang dikontenkan tapi dikemas dengan cara menarik oh seperti itu nah dia suka ngomong kayak punya radio jadi bisa membahas tentang film banyak kan sekarang konten-konten banyak sih banyak banget sekarang termasuk kakak kan kayak gamenya rata-rata di tiktok itu kan aku lihat game FF ya fire 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 aku bilangnya kan jadi game fire fire ini aku lihat kakak nih sering membagikan diamon-diamon itu fungsinya untuk aku sih nah gini aku tuh pertama main FF kan biasa aja cuma konten nyanyi sama nge-prank tiba-tiba suatu ketika aku tuh main kan di lobby orang kayak random gitu masuk ada orang dihina bawa cili tuh kayak wah kamu ini gak cocok main kan buat-buat katanya kan kenapa aku bilang buat dia buat nah disitu tuh kenapa aku bilang ini orangnya kasar banget ngomongnya aku bilang kan karena sebelumnya main PUBG juga Mobile Legends PUBG gak terlalu kayak gitu ininya kalau main-main paling KDA baju gak dinilai hmm benar-benar gak dilihat baju akhirnya kesian karena aku akhirnya aku mulai give give bocil FF begitu oh ceritanya seperti itu kenapa kakak bisa terjun ke dunia FF karena untuk membela si bocil-bocil yang ada dua lagu loh aku bikin lagu buat bocil aku kayak FF di aku kan main FF akhirnya menjadi bagian dari FF kan aku buat lagu samplifier terus orang-orang yang samplifier terus aku bela oh kayak bocil-bocil tertindas berarti kakak kayak membela gitu ya ya kesian aja gitu apa-apa setelah-setelahnya free fire dikit-dikit bocil FF kan gak temukan kecil FF itu nakal akhirnya ada yang sukir tolawat oh keren banget guys berarti berarti kemarin itu ciptakan lagu fire fire tadi itu seperti apa sih lagunya bisa pecah gitu lagunya itu kayak gini ya tentang main aja contohnya kayak top up diamon enggak kayak gitu jadi kayak pripaya tiap hari lebih lagi turun nyari bimah saksi jangan kau tusun dititikan katul istiwa ambil lutingan menerbaik kalau itu percaya kemarin viral di tiktok ya ya viral di tiktok sama ada direksi beberapa temen-temen youtuber waduh keren sih waduh berarti banyak banget ya kayak model bakat-bakat yang kakak istilahnya punyai gak cuma main game eh Mobile Legends juga ada aku bikin lagu Mobile Legends gimana tuh jadi lagu Mobile Legends itu gara-gara ini sih aku tuh main game kan seharian terus kalah terus nah dari kalah itu aku bikin lagu kadang-kadang kesal pecah itu waktu itu pas pertama main tiktok kan baru tahun kemana baru viral lagi jadi dua kali viral deh oh keren banget ternyata Kak Dewiki gak cuma cipsakan lagu main game gue pernah juara gak sih main game kalau game ini sebegin main doang oh gak gak aku tau kakak kontennya kan cuma di lobby gak guys dia tuh kontennya di lobby membela anak-anak ganti kostum beli baju itu aja yang ku tau ya tapi kalau untuk juara belum ya juara aku kan kalau di game ke pubg sebenarnya temen-temenku juga gak ada bojil di pubg itu kan rata-rata 18 belet kan di team jadi FF ini memang baru baru aja gara-gara oh berarti kalau pubg ini pernah juara gak pubg cuma juara online doang gak sampai juara online kalau kemarin kayak mungkin juara tiga lah gak sampai banyak banget tapi bagus loh udah main game pintar menabung gak gak guys kalau dia gak pintar menabung dia boros banget bener banget guys boros boros banget dia beli sepatu banyak banget kayak Yosky-Kiosky dia sering beli apa-apa pokoknya apa yang dibeli Yosky dia beli juga guys gini yang gini waktu dia tanya aku beli dia ikut juga kayak gitu yang ngikutin kamu aku beli ini aku kan dari dulu tuh suka style hip hop kan yang kayak bling-bling gitu jadi pas sampai sini kan di Kelimatan jauh kan gak ada barang-barangnya kecuali online kalau online kita gak tau kan kalau online kita gak tau barang ini cocok atau enggak gitu kalau di tempat kita bisa coba langsung kayak gitu coba belilah oh ini aku mau sedikit kepo dikit ya tentang kalau pendapatan kakak nih di Youtube yang paling besar berapa ini aku titkan aja nanti ya editor ya titkan aja berapa pendapatan kakak paling besar pendapatan kakak paling besar itu sekitar 20an aja sebenernya oh 20 cuma itu harus bayar kayak produser lagi misalkan kena copyright oh wow jadi gak semata-mata itu jadi ini uang tabungan gak bisa tapi gini loh kak aku berpikir orang capek-capek bikin kayak model cover kalau gak naik kan sayang juga kan nah terus tuh yang lagi rame ini kan contohnya Wahide bikin drama dia banyak loh penghasilannya dari dramanya itu ya berarti Indonesia ini lebih menyukai ya kayak aku liat lebih menyukai kayak sinetron drama-drama kayak gitu ketimbang sama Sukrot yang kayak istilahnya cover-cover kayak gini kan sayang juga kalau gak diangkat gitu loh tapi sebenarnya cover itu juga hal yang salah ya lebih bagus lagi bikin lagu sendiri kayak gitu iya kenapa gak citakan aku nah kenapa aku ke cover karena waktu itu di tempat tuh gak ada namanya label gak ada yang bisa mempromoi lagu kita sendiri kayak gitu nah akhirnya cover ini tuh aku cari nama aja sebenernya nah cari nama ibaratnya sudah pas waktunya aku kembali lagi ke masa lalu bikin lagu bikin lagu bikin lagu bikin lagu lagi makanya disini ke temen-temen yang memang bisa kakak tuh atari tutup juga tuh wahide ini ganggu botol suaranya ketemu temen-temen yang ibaratnya kayak pengen bikin lagu aku termotivasi lagi mending bikin lagu daripada nge-cover kayak gitu oh keren banget ternyata ya pencapaian berarti kemarin aku sempat kakak denger kalau misalnya kakak pernah juara apa sih nyanyi ya nge-rap nge-rap itu membawakan lagu siapa emang? itu lagu ciptaan jadi lomba BKKBN tentang pre-sex narkoba sama seteng KB tapi masih apa gak return emm lupa sih itu 2014 waduh nah jadi itu mengwakili provinsi akhirnya tandingnya di Tangerang sini juga oh berarti sudah pernah ke Tangerang belum itu ya pernah lomba oh berarti keren banget banyak sekali bakat-bakat yang bakal disunjukkan sama kak Biki kedepannya ya emm untuk menunjukkannya kayaknya aku masih butuh sedikit proses ya waktu karena pas sampe sini aku lebih ke di game dulu gitu kan bingung gak kamu kebanyakan makan waduh kebanyakan lobby kalau bikin lagu gini ya guys ya gini ya kalau bikin lagu bola 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 kalau lu oke pemain bola di sini jangan gitu ada sesuatu tidak paham betul gitu main bola hahaha ada yang menonjol ya guys ya gini mau lihat-lihat juga jadi gini guys ya kita bikin lagu itu ada 20 menit gak ini gak bikin lagu itu kayak kayak makan grupuk gak kayak gitu jadi kita harus butuh momen yang bagus terus juga waktu yang bagus sama pemikiran kita targetnya aduh tanya tentang perasaan kita lah menarik coy jadi gimana lagu itu keluar harus ini harus bagus gitu hasilnya jangan sampai kita bikin lagu itu kaya sia-sia kita sudah kaya rekaman akhirnya kan sudah mulai coba rekaman tuh guys dia ngerasain gimana capainya dia nyanyi ulang-ulang kayak gitu jadi kalau misalnya itu pencapaiannya gagal kayak sekali kan kita terbong-bong keringat tapi akhirnya gak seperti ekspektasi kita gitu oh iya oh iya karena waktunya tadi berada 20 menit ya menjalani nanti kita jadikan part 2 nanti part 2 nanti aku bakal bahas lagi tentang seorang duiki ini apa tujuan apa-apa masih ada nah itu masih belum itu belum nanti nanti part 2 mungkin habis sayang ini nanti lanjut lagi ke video selanjutnya selesai ini mungkin besoknya kita syuting boleh boleh banyak yang banyak banget yang bakal kita bahas tentang seorang bapak duiki ini semoga menjadi yang lebih baik pesannya untuk para fansnya duiki ropers apa sih banyak ada ada 2 kubu sebenarnya kubu musik sama kubu game jadi yang musik itu tunggu aja aku pasti akan mengeluarkan lagu lagi seperti yang dulu seperti yang kalian inginkan gitu itu untuk game tetap konsisten aja mainnya gitu jangan-jangan-jangan pernah jangan ini jangan terpengaruh sama orang lain main-main aja sebahagia mungkin orang mau bilang apa yang penting kalian yang merasakan main itu guys oh berarti itu ya apa pesan-pesannya dari seorang bapak duiki ini jangan baper lah misalkan dihina sedikit aja jangan baper yang penting bisa mabar aja gitu yang penting jaringannya bagus sih karena kan kasihan juga kalau dihina dan apa-apa langsung dihina masuk apalagi kayak aku kemarin nyobain main game apa yang fire fire level berat level 3 langsung dikik baru masuk dibuang baru masuk dibuang kayak gitu makanya seorang asrina basi nggak tahu ya kan oh iya karena layar server line circle line circle main game server nah nanti tunggu perak duanya ya pokoknya terima kasih untuk bapak duiki CJ terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton kalau misalkan kalian suka dengan video ini kalian tinggal komen kalau kalian nunggu perak duanya nanti kita bakal bikin bareng lagi sama kak duiki oke jangan lupa like subscribe dan komen apa namanya youtube nya kak youtube ku duiki CJ dan duiki CJ gaming tiktoknya duiki CJ instagramnya duiki CJ sama duiki CJ aja duiki CJ CJ pokoknya terima kasih banyak bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh 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 terima kasih terima kasih Terima kasih.